Hayyul hadim Bi ajmala zikra Salu ma'ana ma'ana ya hudha Bismillahirrahmanirrahim Bab berikutnya adalah Babut taqwa Bab tentang taqwa Sebagian ulama Mendefinisikan taqwa itu adalah Imtisalu awamirillahi ta'ala Wajtinabu nawahi Melaksanakan perintah-perintah Allah Dan menjauhi Larangan-larangannya Itulah definisi Yang umumnya Dikemukakan oleh para ulama Sebagian lagi mengatakan Wa'asluha fil-luruh Asa taqwa Dalam bahasa Ittikhozu Wiqayatin taqika Mima ta'afuhu Mengambil Penangkal Yang bisa Menjaga kamu Dari Apa yang kamu Takuti Menjaga Menjaga Mengambil penangkal Atau Melindungi diri Dari Apa yang kamu Takuti Dan kamu khawatirkan Sebagian lagi Mendefinisikan Bahwa taqwa itu Adalah Khasyatullah Rasa takut Kepada Allah Bimtisali awamirihi Wajtinabi nawahi Dengan melaksanakan Perintah-perintahnya Dan Menjauhi Larangan-larangannya Begitu Menurut Para ulama Tentang Taqwa Takut Kepada Allah Yang Diimplementasikan Dengan Melaksanakan Perintah-perintahnya Dan Menjauhi Larangan-larangannya Ada Beberapa Ayat Yang Disebutkan Oleh Imam Nawawi Yang Berkaitan Dengan Tema ini Yang pertama Adalah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang disebutkan Dalam Surat Ali Imran Ayat Ayat 102 Yang bunyinya A'udzubillahimina Shaitanirrojim Ya Ayyuhalladzina Amanut Taqullaha Hakkatu Dukati Wahai orang-orang yang beriman Bertakwallah Kepada Allah Dengan Sebenar-benarnya Atau Hai orang-orang yang beriman Taatlah Kepada Allah Dengan Sebenar-benarnya Hai orang-orang yang beriman Takutlah Kepada Allah Dengan Sebenar-benarnya Dari ayat 102 Ali Imran Ini Bisa kita Pahami Bahwa Seseorang Itu Baru Akan Taat Dan Takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Pada Dirinya Ada Keimanan Keyakinan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karenanya Allah menyeru Kepada orang-orang yang beriman Agar Bertakwa Dan taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina Amanu Ittaqullaha Hakkatu Katih Wahai orang yang beriman Bertakwalah Kepada Allah Dengan Sebenar-benarnya Taatlah Kepada Allah Dengan Sebenar-benarnya Atau Takutlah Kepada Allah Dengan Sebenar-benarnya Disebutkan Di ayat Yang lain Surat Tawabun Ayat 16 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Fattakullaha Mastataktum Bertakwalah Kepada Allah Menurut Kesanggupan Kamu Nah Dua ayat Ini Hendaknya Dipadukan Ayat pertama Tadi Ittaqullaha Hakkatu Qatih Dan Ayat ini Ittaqullaha Mastataktum Taatlah Kepada Allah Menurut Kesanggupan Kamu Sehingga Bisa Kita Pahami Dari Dua Gabungan Ayat ini Agar Kita Bertakwa Kepada Allah Menurut Kesanggupan Kita Yang Maksimal Taat Dengan Sebenar Benar Taat Dan Taat Menurut Kesanggupan Kita Agar Ketaatan Kita Atau Ketakwaan Kita Kita Lakukan Dengan Sebenar Benarnya Menurut Kesanggupan Diri Kita Misalnya Seseorang Diperintahkan Untuk Solat Dia harus Lakukan Solat Itu Dengan Sebaik-baiknya Di dalam Surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Sungguh Beruntunglah Orang-orang Yang Beriman Yaitu Orang Yang Khushuk Dalam Solat Orang Yang Menjaga Solat Solat Nah Ketika Solat Itu Bisa Dilakukan Sebaik-baiknya Dengan Berdiri Maka Dilakukanlah Dengan Berdiri Ketika Seseorang Tidak Sanggup Untuk Berdiri Maka Dilakukanlah Dengan Misalnya Duduk Kalau Duduk Pun Tidak Kuat Maka Solatnya Dilakukan Menurut Kemampuannya Yang Maksimal Bisa Dengan Berbari Bisa Dengan Telentak Dan Seterusnya Ittaqullaha Hakkatu Katih Taatlah Kepada Allah Dengan Sebenar-benarnya Dan Ittaqullaha Mastatatun Taatlah Kepada Allah Menurut Kesanggupan Kamu Yang Maksimal Sub indo by broth3rmax Terima kasih. 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 Terima kasih.